Sipisau terbang Lijilip 32. Bab 76. Taktik yang cemerlang jawab Tsuon San dengan suara rendah, Siang Kuan Kim Hong pasti datang awal esok hari, mengapa begitu tanya San Sioang? Karena siapa yang datang lebih awal, punya kesempatan untuk memilih lokasi yang paling menguntungkan. Tidak mungkin Siang Kuan Kim Hong menyanyiakan kesempatan ini, lalu mengapa Li San Hoan tidak datang lebih awal lagi saja mungkin dia tidak ingin berlomba datang lebih awal. Atau mungkin juga ia punya alasan yang lain sama sekali, Siang Kuan San terkekeh pelan dan menambahkan, Li Tam Hoa bukan orang biasa. Kadang-kadang aku pun dibuatnya bingung, tidak mengerti apa maksud perbuatannya, kata San Sioang, dalam pandanganku, seluruh tempat ini tampak sama saja. Aku tidak bisa menentukan tempat mana yang paling menguntungkan. Tempat di mana ia berdiri saat ini, kata Tuan San. Apa istimewanya tempat itu jika Siang Kuan Kim Hong berdiri di situ, Li San Hoan pasti harus berdiri tepat di depannya, em 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 em, waktu berduel telah ditentukan, yaitu pada saat matahari terbenam, ah ah ah, sekarang aku mengerti. Jika seseorang berdiri di situ, punggungnya akan tepat menghadap cahaya matahari terbenam, jadi cahaya itu tidak akan memengaruhinya sama sekali. Namun, orang yang berada tepat di depannya, akan silau oleh cahaya itu. Dan jika sekali saja kau berkedip, lawanmu akan mempunyai kesempatan yang sempurna untuk menyerahmu, tepat sekali, namun mengapa Siang Kuan Kim Hong memilih untuk berdiri di situ hanya dengan kera berdiri di situ, baru ia tahu kelemahan tempat itu. Lalu ia dapat mencari tempat yang lain, kata Tuong San. Jika kau melihat hutan di sana, sinar matahari senjap pun dipantulkan oleh embun yang membeku di atas didaunan. Jadi berdiri di situ pun akan silau juga. Kini Li San Hoan berjalan menuju sebatang pohon tepat di hadapan mereka. Metu San Siu Ang terus mengikuti gerakannya. Tiba-tiba selarik sinar menyilaukan matanya. Pohon itu mempunyai paling banyak embun yang membeku, dan sinar matahari yang dipantulkannya pun paling banyak. Tanya Tuong San, kini kau mengerti San Siu Ang tidak menjawab. Tiba-tiba tubuh Li San Hoan melesat ke atas pohon dan dengan cepat mengitari pohon itu. Semua orang tahu bahwa pisau kilat sili tidak pernah luput. Namun ilmu meringankan tubuhnya pun ternyata sangat tinggi. Tidak banyak orang di dunia ini yang dapat menandinginya, seru Tuong San. Tapi, apa yang sedang dilakukannya di pohon itu tanya San Siu Ang. Ia sedang memeriksa tiap ranting dan cabang pohon itu, berapa kuatnya mereka itu. Ada dua alasan mengapa ia melakukannya. Dua alasan yang pertama, ia ingin memastikan bahwa pohon itu belum dikerjai oleh siang kean Kim Hong. Dikerjai ketika ia sedang berhadapan dengan siang kean Kim Hong. Apa yang akan terjadi jika tiba-tiba ranting-ranting pohon itu patah kalau patah yang pasti akan jatuh ke bawah, jatuh kemana ke tanah? Tiba-tiba San Siu Ang jadi mengerti maksudnya. Atau di depannya, sehingga menghalangi pandangannya. Atau mungkin di atas kepalanya. Yang pasti, itu akan memecahkan konsentrasinya dan memberikan keuntungan bagi siang kean Kim Hong. Lagi pula, jika ia tidak punya pilihan lain, ia bisa naik ke atas pohon itu. Apa yang akan terjadi jika tiba-tiba pohon itu berubah menjadi medan laga? Tanya Tuan San. Oleh sebab itulah, ia harus memeriksa segala sesuatu dengan seksama. Pohon itu dan juga segala sesuatu di sekitar sini, jawab San Siu Ang. Akhirnya kau mengerti, ya, kini aku mengerti. Siapa sangka ada begitu banyak persiapan sebelum berdua, apapun yang kau kerjakan, jika kau telah mencapai tingkatan yang tertinggi, selalu akan lebih rumit dan mendetil. Bahkan dalam hal menyulam atau memasak sekalipun. Tuan San melirik pada Li San Hoan dan melanjutkan, walaupun waktu duelnya ditentukan esok hari, sebenarnya duel itu telah dimulai sejak pertama kali mereka bertemu. Yang diuji adalah perhatian mereka akan hal-hal yang mendetil, kesabaran mereka, dan pengetahuan mereka. Kesempatan mereka menang telah ditentukan sejak saat itu, namun pemenang akhirnya baru ditentukan esok hari saat berdua, namun apa yang dilihat orang adalah apa yang terjadi di saat yang sangat singkat itu. Ada pepatah, menang kalah dalam pertarungan antara dua jagohan ditentukan oleh satu langkah saja. Namun siapa yang dapat membayangkan betapa banyak persiapan dibalik satu langkah itu, kata San Siu Ang. Wajah Tuan San menjadi muram. Ia memantik api dan menyalakan pipanya. Matanya tertujuk pada api dalam pipa itu. Katanya, seorang ahli selat yang sejati selalu hidup kesepian. Orang hanya melihat mereka dalam kejayaan dan kesuksesan mereka. Tidak ada yang melihat betapa banyak pengorbanan mereka. Karena itulah, tidak ada orang yang dapat memahami mereka. San Siu Ang menundukkan kepalanya dan bermain-main dengan ujung lengan bajunya. Katanya, tapi apakah mereka tidak ingin dimengerti oleh orang lain? Sementara itu, Li San Hoan mengencangkan ikat pinggangnya dan dengan sedikit tekanan di kakinya ia melompat ke atap pavilion itu. Siu Ang San menghembuskan asap dan berkata, semua orang selalu menganggap Li San Hoan sebagai orang yang berantakan dan sembarangan. Siapakah yang pernah melihat sisi kerapiannya? Namun untuk hal-hal yang penting, ia tidak melewatkan satu detil yang terkecil sekalipun. San Siu Ang mendesah dan berkata, mungkin karena ia telah membiarkan begitu banyak hal berlalu, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya dan bertanya, tadi kakek bilang pertempuran ini sudah berlangsung sejak lama. Dalam pandanganmu, siapakah yang saat ini berada di atas angin jawab? Siu Ang San, sepertinya tidak ada yang tahu jawabannya, ia menggigit-gigit bibirnya lagi. Jika pikirannya sedang kusut, ia selalu menggigit-gigit bibirnya. Semakin kusut pikirannya, semakin kuat gigitannya. Saat ini, ia hampir menggigit bibirnya sampai lepas. Apa pendapatmu tanya kakeknya? MMM. Siang Kuan Kim Hang terlihat begitu percaya diri, betul. Dan ini karena pada tahun-tahun terakhir ini ia selalu berhasil dalam usahanya. Hanya saja, mungkin, kematian anaknya bisa mempengaruhi sedikit konsentrasinya, kata San Siu Ang, juga Him Bu Bing. Kepergiannya bisa dianggap sebagai kehilangan yang besar bagi Siang Kuan Kim Hang, kata Tuan San, Inilah sebabnya ia ingin segera berdual dengan Li San Hoang, karena ia takut rasa percaya dirinya sedikit demi sedikit mulai berkurang. Siu Ang San mengeluh dan melanjutkan, itulah sebabnya, duel ini bukan hanya menyangkut hidup Siang Kuan Kim Hang dan Li San Hoang, Tapi juga menyangkut seluruh dunia persilatan, San Siu Ang tampak kaget. Apa betul pengaruhnya sedemikian besar? Kek yang pertama, jika Siang Kuan Kim Hang menang, rasa percaya dirinya pasti akan melambung semakin tinggi. Perbuatannya pasti akan semakin berani dan aku khawatir, tidak akan ada yang dapat menghalanginya. Selanginya, metu San Siu Ang berkejap-kejap. Sebetulnya, kurasa tidak mungkin Siang Kuan Kim Hang bisa menang, kenapa begitu pisau kilat sili tidak pernah luput. Pisaunya tidak pernah gagal seru San Siu Ang. Tapi Siang Kuan Kim Hang pun tidak pernah kalah, kata Tuan San lirih. San Siu Ang tertawa keras dan berkata, apakah kakek sudah lupa? Siang Kuan Kim Hang pernah kalah sekali, oh hari itu, di pavilion di luar kota Lok Yang. Bukankah kakek mengalahkannya Tuan San Dam saja? Kakek, sebelum ini, aku belum pernah minta apapun darimu. Tapi kali ini, aku minta tolong satu saja, apa itu tanya Tuan San sambil meniup tipanya dan menyelubungi dirinya sendiri dengan asap putih. Kata San Siu Ang, aku mohon kakek memastikan Li San Hoang tetap hidup, bagaimanapun caranya, tiba-tiba ia berlutut di hadapan kakeknya dan berkata, kakek adalah satu-satunya orang di dunia ini yang dapat mengatasi Siang Kuan Kim Hang. Kakeklah satu-satunya yang dapat menolong Li San Hoang. Dan kakek pasti tahu bahwa jika Li San Hoang mati, aku sungguh tidak sanggup hidup tanpa dirinya, lautan asap itu telah lenyap. Namun asap tebal seolah-olah membayangin metu Tuan San. Kabut musim gugur, muram dan sedih. Namun secercah senyum menghiasi wajahnya. Matanya menatap kekejauhan, dan dengan lembut tangannya membelai rambut cucunya. Katanya, dari semua cucu-cucuku, kaulah yang paling nakal. Kalau kau mati, siapa yang akan menjabuti jenggotku dan menjambak rambutku San Siang bangkit perlahan. Jadi kakek berjanji Tuan San menganggukan kepalanya dan berkata, selama ini kau hanya menunggu aku mengatakannya, bukan pipi San Siang bersembuh merah dan ia pun menyahut. Kakek kan tahu setelah seorang gadis menjadi dewasa, ia tidak bisa terus tinggal di rumah. Hatinya akan berpaling ke tempat lain. Siang San tertawa dan berkata, namun kulitmu masih tebal. Aku tidak tahu, apakah ada orang yang menginginkanmu atau tidak. San Siang beringsut dan mendekatkan bibirnya ke telinga kakeknya. Ia berbisik, aku tahu. Dan jika ia tidak menginginkan aku, aku punya care untuk membuatnya menginginkan aku. Tuan San memeluknya, seolah-olah ia kembali menjadi seorang gadis kecil dan berkata dengan lembut, kau adalah cucu kesayanganku, tapi kau terlalu nakal dan terlalu berani. Tadinya aku sungguh khawatir kau tidak akan menemukan jodohmu, tapi kini paling tidak kau telah menemukan orang yang betul-betul kau sukai. Aku hanya bisa berbahagia untukmu, kata San Siang sambil cekikikan. Aku memang sungguh beruntung bertemu dengan dia. Tapi ia juga beruntung bertemu dengan aku. Dalam dunia ini, tidak banyak orang yang seperti aku, Siang San tersenyum. Memang kau adalah satu-satunya dalam dunia ini. Ia duduk di pangkuan kakeknya dengan hati ringan dan gembira. Karena ia bukan saja memiliki kakek yang hebat, namun ia juga memiliki orang yang sangat mengagumkan dalam hatinya. Keluarga, kekasih, ia punya keduanya. Apalagi yang diinginkan seorang gadis? Ia merasa ialah orang yang paling berbahagia di seluruh dunia. Ia merasa masa depannya sungguh gilang-gemilang. Kini hari sudah mulai malam. Kegelapan telah menelan habis sinar matahari yang cerah. Tapi seakan-akan ia tidak menyadarinya. Cinta dapat membutakan mati manusia. Walaupun ini adalah perkataan kuno, kebenarannya tidak pernah berubah. Jika San Suuang dapat membuka matanya sekarang, ia akan melihat betapa dalam kesedihan dan kepedihan dalam sorot metu kakeknya. Walaupun orang lain dapat melihat kesedihan itu, tidak akan ada yang bisa menebak apa sebabnya. Malam semakin dekat, hembusan angin semakin dingin. Suasana begitu hening, hanya suara dahan dan dedau lem yang huberdansa mengikuti irama angin. Dimanakah Li San Hoan? San Suuang sudah tidak sabar. Ia berjalan keluar dan berseru, apa yang kau lakukan di atas sana? Mengapa kau belum turun juga tidak ada jawaban? Kemana perginya Li San Hoan? Apakah ada jebakan licik di atas atap pavilion itu? Apakah Li San Hoan sudah terjebak? Atap pavilion itu terbuat dari genteng berwarna merah dengan hiasan keemasan di puncaknya. Di atas puncak itu ada sebuah kotak hitam terbuat dari besi. Kotak besi hitam yang sederhana, sama sekali tidak ada hiasannya. Tidak juga ada jebakan yang akan melontarkan panah beracun pada orang yang membukanya. Tapi, apa maksudnya kotak besi itu berada di atas puncak atap pavilion itu? Dalam kotak besi itu ada sehelai rambut. Sehelai rambut yang hitam panjang. Tidak ada istimewanya. Namun entah berapa lama Li San Hoan terpekur memandangi sehelai rambut itu. Ketika San Suuang berseru memanggilnya, seolah-olah ia tidak mendengar apa-apa. Apa istimewanya sehelai rambut ini? San Suuang tidak habis pikir. Tidak ada seorang pun yang habis pikir. Wajah Li San Hoan tampak begitu mendung, matanya mulai kelihatan merah. San Suuang belum pernah melihat dia seperti ini sebelumnya. Bahkan ketika mereka minum begitu banyak arak, mece Li San Hoan selalu segar dan terang. Apa yang mengakibatkan perubahan yang begitu tiba-tiba ini? Mereka meletakkan sehelai rambut itu di meja batu dalam pavilion. San Suuang tidak tahan untuk tidak bertanya, rambut siapa ini tidak ada jawaban. Tidak ada yang bisa menjawab. Kelihatannya mirip dengan rambut siapapun juga di dunia ini. Kata San Suuang, rambut sepanjang ini, pastilah rambut seorang wanita, ia tahu bahwa pernyataannya tidak sepenuhnya betul karena laki-laki pun bisa berambut sepanjang itu. Memotong rambut dapat diartikan tidak hormat terhadap orang tua. Dalam cerita-cerita, selalu dikisahkan anak-anak gadis yang berdandan seperti pria tidak akan segera ketahuan jika rambut mereka yang asli terlihat. Namun cerita itu hanya dapat menipu anak-anak kecil. Anehnya, cerita-cerita semacam itu masih juga diceritakan sampai saat ini. San Suuang menghentakkan kakinya dan berkata, rambut siapapun juga, ini kan cuma sehelai rambut saja. Apa sih anehnya ada? Kata Tuan San Singkat. Ada apa nyatanya San Suuang? Ada yang aneh? Ada yang sangat aneh tentang rambut ini? Apa anehnya? Segalanya aneh, jawab Tuan San. Mengapa sehelai rambut berada dalam kotak besi? Bagaimana kotak besi itu berada di atas punca atap pavilion ini? Siapa yang meletakkannya di sana? Apa alasannya San Suuang terkesima? Tuan San menghela nafas dan berkata, Jika tebakanku tepat, ini adalah perbuatan Siang Kuan Kim Hong. Tanya San Siuang, Siang Kuan Kim Hong. Mengapa ia melakukannya? Karena ia ingin Li San Hoan melihat sehelai rambut itu. Tapi, tapi dia, ia pasti telah mengira bahwa Li San Hoan pasti datang sebelumnya untuk memeriksa keadaan tempat ini. Mungkin ia telah mengira bahwa Li San Hoan pasti akan memeriksa atap pavilion ini, sehingga dengan sengaja ia meletakkan kotak besi ini di atas sana. Tapi apa istimewanya sehelai rambut ini? Memangnya kenapa kalau Li San Hoan melihatnya? Bukankah ini sungguh bodoh? Tanya San Siuang tidak mengerti. Namun saat ia mengatakan kalimat itu, ia merasa memang ada yang salah, ada yang betul-betul salah. Siang Kuan Kim Hong bukanlah orang melakukan hal-hal bodoh yang tidak berguna. Metu Tuan San tertuju pada Li San Hoan dan bertanya, Apakah kau tahu rambut siapa ini? Li San Hoan terdiam beberapa saat. Akhirnya ia mendesah dan menjawab, Aku tahu, tapi apakah kau sungguh-sungguh yakin? Tanya Tuan San. Nada suaranya tajam dan tegas. Li San Hoan hanya dapat menjawab, Aku, kau tidak yakin, kan ia tidak menunggu jawaban Li San Hoan. Segera ia menambahkan, Siang Kuan Kim Hong melakukannya karena ia ingin kau percaya bahwa sehelai rambut ini adalah milik Lim Si Im, dan bahwa ia telah jatuh ke dalam tangannya. Ia ingin kau terganggu, sehingga ia berkesempatan untuk membunuhmu. Mengapa kau jatuh dalam jebakannya betul? Jika Nyonya Lim telah jatuh ke dalam tangannya, mengapa ia tidak membawanya saja ke sini untuk mengancamu tambah San Siu Ang? Jawab Li San Hoan, karena ia tidak bisa melakukannya. Orang lain mungkin bisa, namun dia tidak bisa, mengapa karena jika ada orang yang tahu ia menggunakan keras rendah itu untuk mengalahkan Li San Hoan, ia akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya membiarkan engkau melihat sehelai rambut, karena itulah taktiknya sungguh cemerlang, sahut Li San Hoan. San Siu Ang masih terus mendebatnya, tapi rambut ini belum tentu miliknya, mungkin juga, mungkin juga tidak. Tidak ada yang bisa memastikan, kata Li San Hoan. Lalu mengapa tidak kau lupakan saja, dan anggap saja kau tidak pernah melihat rambut itu? Dengan begitu, jebakannya gagal total. Sayang sekali, aku sudah melihatnya, kata San Siu Ang, karena ia tidak mengatakan apa-apa, maka kau malah menjadi curiga. Karena ia tahu bahwa kau akan menjadi curiga, maka ia membuat rencana seperti ini. Walaupun kau tahu maksud yang sebenarnya, kau tetap memilih untuk terjebak dalam permainannya, Li San Hoan menghela nafas panjang dan berkata, mengapa aku selalu dihadapkan pada situasi seperti ini? Bab 77. Rahasia Hin Hun Cheng lalu Li San Hoan pun tersenyum dan berkata, Yah, begitulah hidup. Kadang-kadang, walaupun tahu kau sedang berjalan menuju perangkap, kau harus terus berjalan maju, kata Tuan San, Benar. Jika itu adalah orang yang sangat kusayangi, aku pun akan masuk ke dalam perangkap itu. San Siu Ang menghentakan kakinya dengan kesal sambil memandang dua laki-laki itu. Katanya, walaupun kalian berdua bersedia ditipu, aku tidak mau ah, kau pun sudah masuk perangkapnya. Kau pun telah curiga bahwa rambut itu adalah milik Nyonya Lem. Kau pun telah terusik. Jika kau harus berdua dengan seseorang sekarang, walaupun ia bukan tandinganmu, kau pasti akan kalah di tangannya, kata Tuan San. Tapi, tapi, jika ia dihadapkan pada situasi seperti itu, ia tidak tahu apa yang akan diperbuatnya. Siang Kuan Kim Hang memang bermaksud mengacaukan pikiran Li San Hoan. Apakah Li San Hoan percaya itu adalah rambut Lim Si Im atau tidak? Bukan masalah. Jika Li San Hoan mulai berpikir, itu artinya rencana Siang Kuan Kim Hang telah berhasil. Bagaimana mungkin hal ini tidak mengganggu pikiran Li San Hoan? Wanita itu menghiasi setiap mimpinya. Bagaimana mungkin ia melupakannya begitu saja? Walaupun ia tahu itu bukan rambut Lim Si Im, Li San Hoan akan tetap merasa khawatir dan pikirannya akan kalut. Hanya karena Siang Kuan Kim Hang telah berhasil membuat dia berpikir tentang Lim Si Im. Masalahnya bukan terletak pada milik siapakah sehelai rambut itu, namun pada kepribadian Li San Hoan. Ini adalah satu-satunya Kera mengatasi Li San Hoan. Jika Kera yang sama digunakan untuk orang lain, mungkin tidak akan berhasil sama sekali, karena orang lain mungkin tidak berpikir terlalu panjang dan dalam. Inilah sebabnya mengapa Siang Kuan Kim Hang sangat berbahaya. Ia tahu caranya mengatasi tiap-tiap musuh. Walaupun caranya seringkali tampak aneh, bahkan bodoh, caranya selalu terbukti efektif. Karena ia memahami betul strategi tempur militer selalu menyerang pikiran lawan. Li San Hoan duduk di lantai dan menyelonjorkan kaki dan tangannya. Walaupun ia tidak mengatakan apa-apa, Siuan San dan San Siuang tahu benar apa yang berada dalam pikirannya, pergi ke Hin Hun Cheng untuk memastikan bahwa Lim Si Im berada di sana. Sebelum memulai perjalanannya, ia harus melepas lelah terlebih dahulu. Setiap kali ia membuat keputusan penting, ia selalu berusaha menenangkan tubuh dan pikirannya. Ini adalah salah satu kebiasaannya. Kebiasaan yang sangat baik. San Siuang memandang dia lekat-lekat. Jadi ia belum melupakan wanita itu. Bahkan, wanita itu lebih penting daripada segala sesuatu. Tidak seorang pun dapat menggantikan tempatnya di hatinya, tidak juga aku, metu San Siuang menjadi merah. Ia tidak tahan untuk tidak bertanya, apakah kau harus pergi Li San Hoan tidak menjawab. Kadang-kadang tidak menjawab adalah jawaban yang terbaik. Ia harus pergi. Kalau tidak pergi, pikirannya tidak mungkin bisa tenang, kata Tuan San. Tapi, bagaimana jika ia memang tidak ada di sana? Tanya San Siuang ragu. Metu Li San Hoan menjadi kelam, sekelam malam tanpa bulan. Bagaimanapun juga, aku harus pergi. Apa yang akan terjadi kemudian akan kuputuskan kemudian, tapi jika kau pergi, artinya kau langsung masuk ke dalam perangkap siang ke An Kim Hong, kata San Siuang. HMM tujuan siang ke An Kim Hong adalah supaya kau pergi ke Hin Hun Cheng. Waktu duel sudah ditetapkan, yaitu esok hari. Hin Hun Cheng letaknya cukup jauh. Sekalipun kau dapat pergi ke sana dan pulang kembali sebelum waktu berduel, kau akan sangat kelelahan, sedangkan dia pasti sudah cukup beristirahat dan menghimpun tenaganya. Kata Li San Hoan datar, ada hal-hal yang kau tahu seharusnya tidak kau lakukan, tapi tetap saja kau lakukan, tapi jika kau pergi, itu sama saja dengan menyerahkan nyawamu kepadanya dengan cuma-cuma. Apakah dia betul-betul sangat berharga bagimu? Lebih berharga daripada nyawamu sendiri? Ceritanya San Siuang menusuk. Li San Hoan terdiam sejenak. Lalu ia mengangkat kepalanya dan memandang lurus pada San Siuang. Metu San Siuang sudah basah oleh air mata. Ia segera memelingkan wajahnya, menghindari tatapan Li San Hoan. Kata Li San Hoan, Aku hanya berharap kau mengerti hatiku. Jika kau ada pada posisiku, kau pasti akan berbuat sama. Dan jika kau berada dalam posisinya, aku pun pasti berbuat yang sama bagimu. San Siuang tidak bergeming, seakan-akan ia tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Li San Hoan. Namun air matanya mengalir semakin deras. Ketika seorang wanita mencintai seorang laki-laki, satu-satunya dalam hidup Seng Pria. Ia tidak ingin siapapun juga berada dalam dunia mereka. Tapi apapun yang terjadi, Lim Siin sudah berada dalam hati Li San Hoan sejak lama. San Siuang berdiri di situ tidak bergerak. Apakah perasaannya sekarang? Manis? Kecup? Atau pahit? Siuang San menghela nafas panjang dan berkata, ada yang harus dilakukannya. Biarkanlah dia pergi, San Siuang mengangguk perlahan dan tersenyum. Senyum yang pahit, tapi paling tidak ia masih bisa tersenyum. Dengan metu basah ia tersenyum dan berkata, tiba-tiba saja aku merasa sangat bodoh. Ia sudah mengenal wanita itu jauh sebelum ia mengenalku. Bahkan mereka sudah mengukir sejarah jauh sebelum aku ada dalam hidupnya. Jika ada orang yang boleh merasa kesal, dialah lebih berhak merasa kesal daripada aku. Jika seseorang dapat mengakui bahwa dirinya bodoh, itu menunjukkan bahwa ia telah menjadi pandai, kata kakeknya sambil tertawa. Tapi ada sesuatu yang harus kulakukan juga, kata San Siuang. Apa itu aku akan pergi bersamanya? Aku harus pergi bersamanya, itu tidak jadi soal, tapi, Tsuwonsan berbicara sambil menoleh pada Lisan Hoan. Lisan Hoan tersenyum dan berkata, dia bilang dia harus pergi, maka dia harus pergi, kata Tsuwonsan sambil tertawa, aku perlu waktu 60 tahun untuk belajar bahwa berdebat dengan wanita itu sia-sia saja. Kelihatannya kau belajar jauh lebih cepat, Lisan Hoan bangkit berdiri dan berkata, karena kita harus pergi, lebih baik kita pergi secepatnya. Kau, jangan berasumsi bahwa semua wanita itu lamban dan pelin-pelan. Banyak wanita yang tegas seperti pria. Kalau sudah bilang pergi, ya pergi, kata San Siuang. Kata Tsuwonsan, kalau kalian sudah tiba di sana, jangan lupa sekalian menengok Jisus Lok dan melihat keadaannya, pasti, kek, kata San Siuang. Lalu ia melirik Lisan Hoan dan berkata, jika ia tidak ingin aku masuk bersamanya ke dalam Hinhun Cheng, aku akan menunggunya di tempat Jisus Lok. Pendekar kedua San sudah tinggal dekat Hinhun Cheng lebih dari 12 tahun. Apakah kalian tahu sebabnya? Tanya Lisan Hoan. Ia selalu menganggap hal ini sangatlah aneh. 12 tahun yang lalu adalah saat ia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya untuk selama-lamanya. Pada saat yang hampir sama, Si Bung Kuk San memutuskan untuk tinggal tepat di seberang Hinhun Cheng. Ia sudah begitu lama memikirkannya, tapi tetap ia tidak menemukan apa hubungannya. Si Bung Kuk San tidak punya hubungan apa-apa dengan keluarga Li. Ia pun tidak ada hubungan dengan Liyong Xiaohun. Lim Si Im sudah menjadi atim piatu dari kecil dan hidup bersama keluarga Li sejak itu. Lim Si Im adalah gadis yang sangat pendiam. Mungkin seumur hidupnya ia tidak pernah meninggalkan puri itu, tidak mungkin ia punya hubungan dengan orang penting dalam dunia perselatan. Jika Si Bung Kuk San hanya melaksanakan perintah seseorang, siapakah yang menyuruhnya berjaga-jaga tepat di muka Hinhun Cheng? Apa sebenarnya yang dijaga oleh Si Bung Kuk San? Mungkin hanya ada satu orang di muka bumi ini yang tahu jawaban semua pertanyaannya. Orang itu adalah Cuon San. Ia hanya bisa berharap bahwa Cuon San mau memberitahukan kepadanya rahasia ini. Namun ia harus kecewa. Cuon San meletakkan pipa di bibirnya dan mulai mengisapnya. San Siu Ang memandang sekejap pada kakeknya dan berkata, ada satu hal yang selalu kuanggap aneh. Li San Hoan memandang padanya dan menunggu ia melanjutkan perkataannya. Lanjut San Siu Ang, Leong Xiaowin menebas putus tangannya sendiri di hadapan Siang Kuan Kim Hong. Apakah kau mengetahuinya Li San Hoan mengangguk dan mendesah, ia memang anak yang agak aneh. Perbuatannya pun selalu sulit dimengerti. Yang kuanggap panah adalah bahwa ia bisa memotong tangannya sendiri. Hah pada saat itu, Siang Kuan Kim Hong sudah hampir membunuh mereka. Maka ia bertindak lebih-lebih dulu, supaya Siang Kuan Kim Hong tidak jadi membunuh mereka. Dengan berbuat begitu, ia bukan saja menyelamatkan nyawanya sendiri, namun ia pun menjadi lebih terhormat karena ia berani mengorbankan diri demi menyelamatkan ayahnya. San Siu Ang mengeluh dan menambahkan, ini menunjukkan kepandayan dan kecerdikannya. Tapi memang ia selalu pintar dan banyak akal. Aku tidak heran akan hal itu. Lalu, apa yang membuatmu merasa heran? Tanya Li San Hoan. Kau telah memusnahkan ilmu silatnya. Seharusnya, kekuatannya pasti lebih lemah daripada orang biasa. Setuju kata Li San Hoan, aku sungguh tidak tahu apakah perbuatanku saat itu benar atau salah. San Siu Ang tidak menggubrisnya. Tulang manusia itu tebal dan keras. Hanya orang-orang dengan kekuatan pergelangan tangan yang sangat kuatlah yang dapat memotong putus tangannya sendiri dengan sekali tebasan. Kecuali yang digunakan adalah pedang yang sangat-sangat tajam atau pedang mustika, apakah pedangnya seperti itu sama sekali? Bukan namun ia hanya menebas sekali dan tangannya langsung putus, kata Li San Hoan mulai tidak mengerti. Bahkan ia tidak kelihatan mengerahkan tenaga sedikit pun, kata San Siu Ang. Ternyata pandanganmu jauh lebih tajam daripada aku. Setelah mendengarkan penjelasanmu, aku pun merasa ada kejanggalan. Lagi pula, jika orang biasa baru tertebas tangannya, tidak mungkin mereka sanggup menahan sakit. Orang biasa pasti langsung tingsan, kata San Siu Ang. Betul sekali. Orang yang kuat sekalipun tidak akan mampu menahan sakitnya, kecuali mereka mempunyai dasar tenaga dalam yang sangat kuat, kata Li San Hoan. Tapi, Leong Xiaoyin kan hanya seorang anak kecil yang lemah. Bagaimana mungkin ia dapat menahan rasa sakit tangannya tertebas Li San Hoan dalam saja, namun matanya mengejap-ngejap, seakan-akan ia baru menemukan ide yang baru. Kata San Siu Ang lagi, bukan saja ia bisa menahan rasa sakit yang demikian hebat, ia masih sanggup berbicara, bahkan memungut tangannya yang putus itu. Bagaimana orang biasa sanggup melakukan hal seperti ini? Apa kau pikir ia sudah memulihkan kembali ilmu silatnya? Penampilannya yang kelihatan lemah itu cuma pura-pura saja, dia tanya Li San Hoan. Aku tidak tahu, jawab San Siu Ang. Waktu aku memusnahkan ilmu silatnya, aku mengerahkan tenaga cukup banyak. Tidak mungkin ia bisa pulih, kecuali ia memandang San Siu Ang dan melanjutkan, kecuali kabar burung itu memang benar. Bahwa ada kitab ilmu silat yang sudah lama hilang yang tersembunyi dalam Hin Hun Cheng dan Li Yong Xiaowin berhasil menemukannya. Aku tidak tahu, apakah alasan pendekar kedua San berjaga di depan Hin Hun Cheng lebih dari 12 tahun ini ada hubungannya dengan kitab ilmu silat itu? Aku tidak tahu. Kembali San Siu Ang menjawab demikian. Kata Tuan San, kalau kau ingin dia tahu, mengapa tidak kau ceritakan saja selengkapnya? San Siu Ang memandang kakeknya dan berkata, aku takut diomeli. Tuan San tertawa dan berkata, satu-satunya kera membuat wanita menyimpan rahasia, adalah tidak memberitahukan rahasia itu kepada mereka, tapi aku kan tidak bilang apa-apa, caramu bahkan lebih baik lagi. Kau tidak perlu mengatakannya, tapi kau membuat aku harus mengatakannya, kata Tuan San. Walaupun aku mengatakannya, aku kan cuma memberitahukan kepadanya. Dia kan bukan orang luar, kata San Siu Ang membebela diri. Ya, dia bukan orang luar, waktu Li San Hoan mendengarnya, ia tidak tahu harus merasa apa. Ia tahu bahwa ia sudah berhutang begitu banyak dalam hidupnya, sampai ia tidak tahu bagaimana harus membayarnya. Ketika seorang wanita telah menganggap seorang pria bukan lagi orang luar, artinya ia telah menentukan pilihannya. Walaupun orang itu kemudian bertambah satu kakinya atau mukanya berubah menjadi kuda, ia tidak akan pernah bisa lolos lagi. Nada suara Tuan San kini menjadi serius dan berkata, memang benar ada kitab ilmu silat yang tersembunyi dalam Hin Hun Cheng. Itu bukan hanya kabar burung, punya siapa? Mengapa aku tidak pernah tahu? Tanya Li San Hoan. Chuan San menyalakan pipanya lagi dan meniupnya. Asak putih bergulung-gulung ke segala arah. Ia bertanya, apakah kau pernah mendengar tentang Wong Lian Hoa? Tentu saja. Semua orang di dunia pernah mendengarnya, awalnya, Wong Lian Hoa adalah musuh bebu yutan dari pendekar besar Simlong. Barulah kangan mereka menjadi sahabat sehidup semati. Wong Lian Hoa selalu merupakan tokoh antara baik dan jahat. Walaupun kadang-kadang jahat, ia tidak pernah betul-betul jahat. Walaupun kadang-kadang licik dan rakus, ia bisa juga menjadi adil dan setia. Ia pernah menyakiti Simlong. Beberapa kali, namun pendekar Sen selalu mengampuninya, kata Tuan San, kisah tentang Simlong dan Wong Lian Hoa diceritakan dalam karya gulung yang lain, pendekar baja, kata Li San Hoan, aku pun mendengar bahwa Wong Lian Hoa akhirnya memutuskan untuk mundur dari dunia persilatan bersama dengan Simlong dan pergi ke sebuah pulau di lautan lepas. Kejadiannya sudah lama sekali, betul. Akhirnya Simlong berhasil memujuk Wong Lian Hoa untuk berbalik ke jalan yang lurus, ia mendesah, lalu melanjutkan, sangat mudah untuk membunuh seseorang, yang sulit adalah membuat orang berubah. Pendekar Sen memang adalah orang yang luar biasa. Jika kau dilahirkan beberapa tahun lebih awal, aku yakin kalian berdua pasti menjadi sahabat kental, Li San Hoan tidak dapat menahan rasa kagum yang terpancar dari matanya terhadap pendekar Simlong. Ia tidak menyadari bahwa di kemudian hari, keharuman namanya dan kisahnya pun, juga kekaguman generasi yang akan datang terhadap dirinya, tidak lebih kecil daripada pendekar Simlong. Kata Tuan San, Simlong memiliki bakat yang luar biasa, namun Wong Lian Hoa pun bukan orang biasa. Kalau ia biasa-biasa saja, bagaimana mungkin ia bisa menjadi musuh bebu yutan pendekar Sen? Jika di antara dua manusia ada perbedaan besar dalam hal kepandayan dan bakat, mereka tetap bisa menjadi sahabat, namun mereka tidak mungkin menjadi musuh besar. Itulah sebabnya, hanya Siang Kuan Kimlong lah yang layak menjadi musuh bebu yutan Li San Hoan. Kata Li San Hoan, katanya ia adalah orang yang paling berbakat yang pernah hidup dalam dunia persilatan. Bukan hanya dalam hal ilmu silat namun juga dalam ilmu pengetahuan. Pengetahuannya dalam berbagai bidang sangat luas dan dalam, tidak ada tandingannya, betul sekali. Ia sangat mahir dalam ilmu astrologi dan ramalan, musik, catur, sastra, juga kesenian. Ia pun ahli dalam bidang kedokteran dan juga penyamaran. Belum tentu sepuluh orang dapat mempelajari semua pengetahuannya, namun ia seorang diri mampu mendalami seluruhnya, lanjut Tuan San lagi sambil mendesah, tapi karena minatnya terlalu luas, ia tidak menghususkan diri dalam ilmu silat. Kalau tidak, dengan kepandayan dan bakatnya, kurasa ia tidak akan dapat dikalahkan oleh Siang Long, tiba-tiba Li San Hoan teringat akan Afei. Apakah bakat Afei lebih besar daripada Wang Lian Hua? Namun ia hanya berkonsentrasi pada satu bidang, pedang. Oleh sebab itu, ilmu pedangnya menjadi sangat dalam dan dalam proses menuju pada tingkatan tidak terkalahkan. Sangat disayangkan, orang berbakat selalu memilih untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Li San Hoan mendesah dan tidak ingin memikirkannya lagi. Kata Tuan San lagi, setelah Wang Lian Hua bertobat, ia menyadari bahwa apa yang telah dipelajarinya ternyata bukan hanya terlalu campur aduk dan acak-acakan, tapi juga sangat kontemporer. Awalnya ia ingin membakar saja ensiklopedi Lian Hua yang telah disusunnya, ensiklopedi Lian Hua tanya Li San Hoan. Isinya adalah seluruh pengetahuan yang dipelajarinya seumur hidupnya, Papar Tuan San. Mengapa ia ingin membakarnya? Bab 78 Pertempuran yang mengerikan Li San Hoan merasa heran mengapa Wang Lian Hua ingin memusnahkan kitab yang merupakan hasil karya, jerih payah seumur hidupnya. Tuan San menjelaskan, kitab itu bukan hanya berisikan teori-teori ilmu silat. Kitab itu juga berisikan ilmu tentang racun, kera mengubah wajah, memanggil dan mencinakan serangga dari suku Miao, teknik hipnotis dari Persia. Ia mendesah dan melanjutkan, jika kitab seperti itu jatuh ke tangan yang salah, konsekuensinya sangat fatal, kata Li San Hoan, ia sangat menyeramkan, kata Tuan San, di lain pihak, kitab ini adalah darah dan keringat seumur hidupnya. Ia tidak sanggup memusnahkannya. Jadi sebelum ia mundur dari dunia persilatan, ia menitipkan kitab itu pada seseorang yang betul-betul dapat dipercayainya, setelah mendengarnya, perlahan-lahan Li San Hoan dapat merangkaikan kisah itu dalam benaknya dan menyimpulkan bahwa kitab ilmu silat yang tersembunyi dalam Hin Hun Cheng adalah ensiklopedi Lian Hua. Namun masih ada beberapa hal yang tidak dapat ia mengerti. Contohnya, kepada siapakah Wang Lian Hua mempercayakan kitab itu? Ia mempercayakannya kepadamu, kata Chuong San. Li San Hoan terperanjat. Aku Chuong San tertawa dan berkata, selain Li Tam Hoa, siapa lagi dalam dunia ini yang lebih layak menerima kitab seperti itu? Lalu Chuong San melanjutkan, ia mempercayakan ensiklopedi Lian Hua kepadamu bukan hanya untuk kau jaga, namun ia ingin menyerahkannya kepada seorang. Murid yang berhati mulia, supaya ilmu warisannya dapat terus hidup dan berkembang, tapi aku sama sekali tidak tahu akan hal ini, karena pada saat yang sama, kau memutuskan untuk pergi, dua belas tahun yang lalu, betul. Saat itu aku harus pergi ke perbatasan dan pulang dengan luka parah. Jika bukan karena Li Yong Xiaohun menyelamatkan nyawaku, mungkin aku sudah, saat itu, ia merasa seperti tenggorokannya tersumbat sesuatu dan ia tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Ini adalah salah satu peristiwa dalam hidupnya yang tidak akan pernah dilupakannya. Karena peristiwa itulah seluruh hidupnya berubah total, dari kebahagiaan menjadi kenestapaan. Walaupun Wang Lian Hua tidak berjumpa denganmu, ia bertemu dengan Nona Lam. Karena ia harus segera berangkat, ia tidak dapat menunggu lagi dan akhirnya ia terpaksa meninggalkan ensiklopedi Lian Hua pada Lim Si Im, tidak ada yang lebih memahami hubungan antara pria dan wanita lebih baik daripada Wang Lian Hua. Ia bisa langsung tahu bahwa ada hubungan yang lebih jauh dari sekedar teman antara Lim Si Im dan Li San Hua An. Namun mengapa Lim Si Im tidak pernah menyampaikan hal ini kepadanya? Dari manakah Ciam Pua mendengar kisah ini? Apakah sumbernya bisa dipercaya? Tanya Li San Hua An. Sangat bisa dipercaya, San Siu Ang tidak bisa menahan diri untuk diam saja. Kami mendengarnya langsung dari Jisus Yuk. Waktu Cuan Wuang mengunjungi Hin Hun Cheng dan bertemu dengan Nona Lin, pamanku menunggu di luar, ia mengeluh lalu menambahkan, sejak hari itulah, Jisus Yuk tidak pernah pergi dari tempat itu. Apakah Wang Lian Hua menyuruhnya untuk mengawasi aku? Tanya Li San Hua An. Jawab Cuan San, karena Cuan Wuang telah memilih Heng Kau untuk memikul tanggung jawab yang berat itu, sudah pasti ia tidak meragukan Heng Kau. Namun ia tidak merasa yakin dengan kemampuan ilmu silatmu saat itu. Ia khawatir, jika cerita itu sampai tersebar, orang-orang akan berlomba-lomba mencuri kitab itu. Oleh sebab itulah ia menyuruh Jisuh Heng untuk tinggal di sana, membantumu jika sewaktu-waktu engkau memerlukannya, kata San Siuang, dalam petualangannya di dunia persilatan, Jisus Yuk pernah ditolong oleh Cuan Wuang. Pamanku adalah orang yang selalu ingin membalas budi. Jadi ketika Cuan Wuang memintanya untuk melakukan hal ini, ia melakukannya dengan senang hati, sambung Tuan San, namun kemudian, ia mengetahui bahwa Nonalim tidak pernah memberikan kitab itu kepadamu. Dan karena engkau telah pindah ke perbatasan, ia menjadi sangat khawatir dan tidak berani pergi dari tempat itu, kata Lisan Hoan, pendekar kedua San memang seseorang yang sungguh memegang teguh janjinya. Ia menganggap permintaan seseorang sebagai urusan pribadinya. Hanya saja, tambahnya, hanya saja, bagaimana dia tahu bahwa Nonalim tidak pernah memberikan ensiklopedi Lian Hua kepadaku? Bahkan aku tidak tahu adanya kitab seperti itu, Cuan San mengisap pipanya sekali, lalu menjawab, kau saja tidak tahu, apalagi aku, Lisan Hoan tidak berbicara lagi. Ia tidak bisa percaya bahwa Linsien menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Sesuatu yang begitu penting. Kata Cuan San, Wong Lian Hua bukan hanya pandai membunuh orang, ia pun sering menolong orang. Metode penyembuhannya sungguh luar biasa. Bahkan ada yang bilang bahwa ia bisa membuat orang mati hidup kembali, menambahkan daging di atas tulang. Kata San Siuang, dan Liyong Siuwin adalah putra Linsien satu-satunya. Seorang ibu akan melakukan apapun juga demi anaknya. Itulah sebabnya mengapa aku khawatir ia, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Lisan Hoan mengerti apa yang hendak dikatakannya. Siapapun juga mengerti apa yang hendak dikatakannya. Pasti Linsien telah memberikan ensiklopedil Lian Hua pada putranya. Selama itu, ia telah menyembunyikannya dan menyimpan rapat-rapat rahasia itu. Tapi mengapa ia tidak pernah mengatakannya kepada Lisan Hoan? Saat pertama kali Lisan Hoan bertemu dengannya, ia adalah seorang gadis kecil. Hari itu turun salju. Bunga BWE di halaman baru saja bermekaran. Salju yang terhampar di bawah pohon-pohon BWE terlihat begitu putih dan bersih. Saat itu Lisan Hoan sedang berada di bawah pohon BWE, membuat orang-orangan salju. Ia sedang berjalan ke sana kemari mencari potongan arang yang paling hitam untuk mati orang-orangan salju itu. Itu adalah salah satu saat terindah dalam hidupnya. Bukan karena ia suka membuat orang-orangan salju. Ia hanya membuat orang-orangan salju supaya ia bisa memberi mata pada orang-orangan salju itu. Gumpalan salju itu seolah-olah menjadi hidup. Dan ia begitu menikmati dan puas memandangnya. Ia suka membuat sesuatu. Ia benci merusak. Ia selalu cinta akan kehidupan. Dan setelah itu, diam-diam ia akan meruntuhkan orang-orangan salju itu, karena ia tidak ingin orang lain mencuri kebahagiaannya. Pada saat itu, ia belum mengerti bahwa ada kebahagiaan yang tidak mungkin dapat direnggut oleh orang lain. Di kemudian hari, ia baru menyadari bahwa kebahagiaan itu sama seperti sebuah kantong ajaib. Semakin banyak yang kau memberi, semakin banyak yang kau mendapatkannya. Demikian pula halnya dengan penderitaan. Jika kau ingin orang lain ikut merasakan kesulitanmu, penderitaanmu sendirilah yang akan semakin bertambah. Wajah orang-orangan salju itu itu bundar. Ia sedang berpikir-pikir, di mana hendak diletakannya matanya. Tiba-tiba, ibunya yang sedang sakit parah, yang hampir tidak pernah bangkit dari tempat tidurnya, berjalan ke halaman menggandeng seorang gadis kecil berjubah merah. Jubahnya merah terang, lebih cerah daripada bunga-bunga BWE yang bermekaran di situ. Namun wajah gadis kecil itu begitu pucat, lebih pucat dari salju yang putih. Merah dan putih adalah warna kesukaannya. Putih melambangkan kesucian, merah melambangkan semangat. Saat pertama ia memandang gadis itu, ia merasakan kasih sayang yang besar terhadapnya. Rasanya ia ingin segera menghampirinya dan memegang tangannya rat-rat supaya ia tidak diterbangkan angin. Kata ibunya, ini adalah putri bibimu. Bibimu harus pergi ke tempat yang sangat jauh, jadi mulai sekarang ia akan tinggal bersama-sama dengan kita. Kau selalu bilang, kau ingin adik perempuan. Nah, ini aku sudah menemukannya untukmu. Kau harus selalu baik padanya, jangan membuatnya sedih, namun seakan-akan ia tidak mendengar perkataan ibunya. Karena gadis kecil itu telah berlari ke arahnya dan menatap orang-orangan salju buatannya. Tanya gadis kecil itu, mengapa dia tidak punya metel? Tanyanya, kau ingin meletakkan matanya. Gadis itu mengangguk. Ia memberikan dua potong arang itu kepadanya. Inilah pertama kalinya ia membagi kebahagiaannya dengan orang lain. Sejak saat itu, ia selalu membagi apapun yang dimilikinya dengan gadis itu. Ketika orang memberi biskuit padanya, ia selalu menyimpannya di kantongnya. Ketika ia bertemu dengan gadis itu, barulah ia membelahnya menjadi dua, dan makan bersama dengan dia. Selama ia dapat melihat sorot metel bahagia di metel gadis itu, kebahagiaan itu tidak dapat digantikan dengan apapun juga di dunia ini. Ia bersedia membagi hidupnya dengan gadis itu. Gadis itu pun merasa demikian. Ia tahu. Ia percaya. Saat mereka berpisah sekalipun, ia selalu merasa di hatinya yang terdalam bahwa ialah satu-satunya yang dapat berbagi kesusahan, kegembiraan, rahasia, segala sesuatu dengan gadis itu. Bahkan sampai sekarang pun ia masih mempercayainya. Gang yang sempit. Salju telah menimbun dari sehari sebelumnya. Salju itu mulai mencair dan tanah menjadi lembab dan berlumpur. Ada bagian tanah yang kering dekat tembok, tapi Lisan Hoan sengaja berjalan di salju yang bercampur lumpur. Ia menikmati rasa sejuk saat kakinya masuk ke dalam lumpur yang lembut itu. Entah mengapa, hal itu dapat menenangkan hatinya. Dulu, ia benci lumpur. Lebih baik ia mengambil jalan memutar yang jauh daripada harus berjalan lewat lumpur. Namun kini ia menyadari bahwa lumpur pun ada sisi baiknya. Ia menahan pijakan langkahmu, dan pada saat yang sama melindungi dan menyelimuti kakimu dengan kelembutannya. Bukankah ada juga orang-orang di dunia ini yang seperti lumpur? Mereka terus-menerus melapangkan dada dari rasa benci dan hinaan orang lain, tanpa pernah menyimpan dendam dan menuntut balas. Jika tidak ada tanah dan lumpur dalam dunia ini, bagaimana biji-bijian bisa tumbuh? Bagaimana pohon yang tinggi besar bisa ada? Mereka tidak pernah mendendam dan merasa benci karena mereka sadar sepenuhnya akan harga diri mereka. Li San Hoan menghela nafas panjang dan mengangkat kepalanya. Temboknya tampak baru saja dibersihkan, namun papan nama di depan warung si bungkusan sudah tua dan kusam. Dari tempat ia berdiri, ia tidak bisa melihat siapapun juga di dalam sana. Hari belum gelap, sehingga lilin dan lentera pun belum dipasang. Waktu hari mulai gelap, apakah lentera kecil di pondok kecil itu pun akan dinyalakan? Benak Li San Hoan berkelana, berpikir tentang hal-hal yang tidak ingin dipikirkannya. Selama dua tahun ia selalu duduk di kursi di sudut sana menunggu dan memandangi lentera kecil itu. Si bungkusan dengan setia menemaninya. Ia tidak pernah bicara, tidak pernah bertanya. San Siuang pun mendesah dan berkata, Waktu makan malam belum tiba. Warungnya pasti masih sepi. Apalah yang sedang dilakukan Jisus Lok sekarang ya? Apakah ia sedang sibuk membersihkan meja? Si bungkusan tidak sedang membersihkan meja. Ia tidak akan pernah membersihkan meja-meja itu lagi. Mereka melihat tangan di atas meja. Tangan itu menggenggam lap meja. Menggenggamnya erat-erat. Pintu tertutup rapat. Mereka menggedornya kuat-kuat, namun tidak ada jawaban. Mereka memanggil keras-keras, tapi tidak ada yang menyaut. San Siuang tampak lebih kuatir daripada Li San Hoan. Ia menyebrak pintu dan melihat tangan itu. Tangan itu telah terpotong di pergelangannya. San Siuang sangat terkejut dan segera menghampiri meja. Itu adalah meja tempat Li San Hoan selalu duduk dan minum arak selama dua tahun. Wajah Li San Hoan menjadi pucat. Ia mengenali tangan itu. Selama dua tahun, tangan itulah yang dengan setia menuangkan arak kecawannya, tidak terhitung berapa kali banyaknya. Ketika ia mabuk, tangan itulah yang membimbing dia masuk ke kamarnya. Ketika ia sakit, tangan itulah yang menyeduhkan obat untuknya. Tapi sekarang, tangan itu telah berubah menjadi seongguk daging kering yang mati. Darahnya sudah mebeku dan otot-ototnya kenjang. Jari-jari yang memegang lap meja itu menggenggam begitu kuat seakan-akan berpegangan pada nyawanya. Apakah ia sedang mengelap meja saat seseorang tiba-tiba menebas tangannya? Meja itu terlihat bersih mengkilap. Ketika ia mengelap meja itu, apakah ia teringat pada Li San Hoan? Tiba-tiba Li San Hoan merasa sakit di dadanya seperti tertusuk sembilu. Air matusan Siuang sudah mengalir deras ke pipinya saat ia bertanya, Apakah kau tahu tangan siapa ini Li San Hoan mengangguk perlahan? Di manakah dia, di manakah tubuhnya suara San Siuang terdengar gemetar? Tiba-tiba ia berlari keluar. Warung kecil itu kosong, kosong sama sekali. Ketika ia masuk kembali, Li San Hoan masih berdiri di samping meja itu. Pandangannya masih tetap tertuju pada tangan itu. Empat jarinya tertekuk memegang lap itu. Satu jari menunjuk ke arah luar. Lurus bagai anak panah, menunjuk ke arah jendela warung itu. Jendela itu terbuka lebar. Li San Hoan menengadah dan memandang keluar jendela. San Siuang mengikuti arah pandangannya dan memandang keluar jendela juga. Tiba-tiba keduanya berlari ke sana dan melompat keluar secara bersamaan. Di luar, angin bertiup menembus sum-sum. Air di selokan pun sudah membeku. Di luar sana ada gang kecil yang tidak lebih besar daripada selokan itu. Mungkin juga sebenarnya itu bukan gang, tapi hanya selokan kering. Mereka menyusuri gang itu sampai ujungnya dan melihat ada sebuah pintu kecil. Mereka tidak tahu rumah siapakah itu. Bahkan mungkin pintu kecil itu tidak pernah digunakan. Itu hanyalah sebuah gang buntu. Pintu itu tidak terkunci. Di pegangannya terlihat sebuah cap tangan berwarna merah. Tangan yang berlumuran darah. San Siuang segera berlari ke sana dan memeriksanya. Lalu ia menoleh ke arah Li San Hoan. Bibirnya sudah berdarah karena digigitnya begitu keras. Katanya, Siang Kuan Kim Hang sudah memperhitungkan bahwa kau akan datang ke sini. Mulut Li San Hoan tetap terkatuk. Lanjut San Siuang, ia tahu bahwa kau tidak akan langsung pergi ke Hin Hun Cheng karena kau tidak ingin bertemu dengan Liong Siuang Hoan. Ia menduga pasti kau akan menemui Jesus lo terlebih dahulu. Li San Hoan tetap diam. Ini semua adalah jebakan yang sudah dipersiapkannya bagimu. Mulut Li San Hoan masih terkancing. Jadi kau tidak boleh masuk ke sana, dan kau tanya Li San Hoan tiba-tiba. Sahut San Siuang, bagiku tidak ada masalah. Bukan aku yang ingin dibunuh oleh Siang Kuan Kim Hang, jadi kau boleh masuk, tidak ada yang bisa menghalangi aku masuk, kata San Siuang tegas. Li San Hoan menghela nafas panjang dan berkata, Sepertinya kau tidak memahami aku sebaik Siang Kuan Kim Hang, oh. Jika ia memang memasang perangkap untukku, ia tahu aku pasti akan masuk melalui pintu ini. Sekalipun ada orang yang menggergaji kedua kakiku, aku tetap akan merangkak masuk ke dalam sana San Siuang menatapnya. Air matanya yang hangat kembali membasahi wajahnya. Ia menghampiri Li San Hoan dan meneluknya. Kini air matanya membasahi wajah Li San Hoan. Ia menyeka wajah Li San Hoan, seolah-olah ia sedang menggunakan air matanya untuk menghapus kelelahan Li San Hoan. Karena memang hanya ada satu hal yang dapat menghapus kelelahan seorang laki-laki, yaitu air mati kekasihnya. Lengan dan kaki Li San Hoan yang tegang mulai mengendur. Akhirnya ia pun tidak dapat menahan diri dan membalas pelukan San Siuang. Keduanya saling berpelukan begitu erat. Karena inilah kali pertama mereka saling berpelukan, tapi mungkin juga untuk yang terakhir kalinya. Seakan-akan matahari pun tidak ingin menyinari gang kecil itu. Suasana terasa sangat suram dan keruh. Di balik pintu, kegelapan lebih pekat lagi. Ketika mereka mendorong pintu itu terbuka, tercium bau busuk yang sangat menusuk yang membuat mereka merasa ingin muntah. Bau daging dan darah yang membusuk. Lalu mereka mendengar suara-suara yang sangat aneh. Seperti seekor binatang yang sedang kesakitan menunggu ajalnya. Seperti hantu yang sedang menjeri cerit minta dilepaskan dari siksaan neraka. Tapi suara itu memang kedengaran dari bawah tanah. Ada lebih dari 20 orang di bawah sana. Mereka mengertakan gigi bagaikan binatang yang sedang bertempur hidup dan mati. Tidak ada yang buka mulut. Diancam dengan pisau sekalipun, tidak ada yang berani buka suara. Tadinya ada 6 orang 9 sudah gugur 17 orang yang tersisa dipisahkan menjadi 2. Kelompok yang lebih kuat jumlahnya lebih banyak daripada kelompok yang lebih lemah. Mereka berjumlah 12 dan semuanya berpakaian kuning. Mereka semua mempunyai senjata yang tidak lazim, salah satunya bersenjatakan sipoa besi. Kelompok yang lain awalnya berjumlah 9 orang, namun kini tinggal. Salah satunya buta. Ada juga seseorang yang tinggi kekar berikat pinggang merah. Ia tidak bersenjata. Tubuhnya adalah senjatanya. Terlihat selarik sinar menyambar, sebuah golok penyisip ikan menyerang bahu kirinya. Seperti sebuah kampak memotong kayu. Golok yang tajam itu memelah dagingnya, namun tertahan oleh tulang bahunya. Orang berbaju kuning itu berusaha keras menarik goloknya, namun orang tinggi kekar itu sudah menghantam dadanya dengan telapak tangannya. Terdengar suara gemeretak tulang-tulang yang patah. Peng! Tubuh itu sudah melayang dan jatuh bergembam. Tapi orang tinggi kekar itu sudah tidak bisa lagi menggerakkan tangan kirinya. Tiba-tiba ia berseru, kalian semua pergi dulu, aku akan tinggal dan menahan mereka. Cepat tidak ada yang bergerak mundur. Tidak seorang pun menjawabnya juga. Seseorang yang sudah rebah di tanah berusaha berdiri dan berkata dengan suara parau, kita tidak bisa mundur. Walaupun mati, kita harus membawanya bersama dengan kita mereka berada di terowongan bawah tanah. Di sana, lentera menyalah sepanjang hari, sepanjang tahun. Lentera itu dipasang di dinding. Dalam cahayanya yang remang-remang terlihat bahwa yang baru saja bicara adalah seorang wanita. Seorang wanita yang tinggi besar dan gemuk. Di wajahnya tampak bekas luka yang memanjang dari metu sampai ke sudut mulutnya. Metu kanannya buta. Dengan metu kirinya ia sedang memandang orang tinggi kekar itu. Tatapan itu penuh dengan dendam kesumat. Dendam kesumat yang tidak akan padam, sekalipun dalam kematian. Si wanita tukang jagal, Ang Toanio. Dan siapakah orang tinggi kekar itu? Mungkinkah ini adalah orang yang sudah bertahun-tahun tidak didengar kabarnya, Titoankah? Saat ini, wanita itu sudah tidak mungkin bangun lagi. Matanya masih terbuka lebar, masih menatap Titoankah. Dia telah mati tanpa kesakitan, tanpa ketakutan sedikitpun. Karena yang ada di benaknya hanyalah membalas dendam. Selain membalas dendam, ia tidak memikirkan dan tidak merasakan yang lain. Titoankah mengatupkan giginya saat sebilah pedang kembali menusuk tubuhnya. Ia menghentakan kakinya. Dan berkata, kalian benar-benar tidak mau pergi? Jika kalian semua mati, siapa yang akan membawaku pergi? Si buta tertawa dingin dan berkata, sekalipun kami semua mati, kami tetap akan membawa jiwamu pergi bersama dengan kami. Walaupun ilmu silatnya lebih tinggi daripada mereka yang tidak buta, ia tetaplah seorang buta. Ia bergantung sepenuhnya pada telinganya untuk mengetahui gerakan lawan dan menentukan posisi mereka. Namun jika ada orang yang berbicara, telinganya tidak akan setajam biasanya. Sebelum dua kalimatnya selesai, sebuah kait harimau telah menyambar dan menoleh dadanya. Kait itu dipuntir dan ditarik ke atas, sehingga daging dan darah menggantung di situ. Titoankah hampir tidak tahan dan ingin muntah melihatnya. Walaupun sudah sering membunuh, ia bukanlah orang yang kejam. Walaupun tubuhnya sangat keras, hatinya teramat lembut. Namun kini tangannya pun sudah menjadi lembut. Ia tidak lagi mampu membunuh. Tiba-tiba ia berteriak, lalu bagaimana jika aku mati di tanganmu? Si buta kembali tertawa dan berkata, kami tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang terjadi di sini. Kami hanya datang untuk mencarimu, seorang lagi berkata dengan suara kasar, jika Tionggo Anpetgi tidak bisa mencabut mewamu dengan tangan kami, kematian kami akan sia-sia belaka wajah orang itu burikan dan ia menggunakan dua buah golok, satu pendek, satu panjang. Ia adalah keturunan sekte utara si golok YIN yang, Kong Sun Wu. Tito Ankah pun tertawa. Dalam situasi seperti ini, mengapa seseorang malah tertawa? Tapi itu adalah tawa yang membuat bulu kuduk orang berdiri. Lalu katanya, jadi kalian hanya ingin membunuhku dengan tangan kalian sendiri. Itu gampang saja, ia melayangkan tangannya ke belakang dan mendorong seseorang berpakaian kuning ke belakang. Lalu tiba-tiba ia berlari cepat, langsung ke arah golok Kong Sun Wu. Kong Sun Wu terbelalak, tidak percaya apa yang terjadi, saat golok pendeknya menembus dada Tito Ankah. Darah munkrat membasai dadanya. Raungannya terputus saat ia jatuh tersungkur ke tanah. Di punggungnya tertancap tombak terbunga sepanjang satu meter. Rumbai berwarna merah yang menghiasi metel, tombak itu masih terayun-ayun. Tito Ankah pun jatuh tersungkur. Dari mulutnya terus-menerus terdengar gumaman. Semua hutangku kini sudah terbayar lunas. Mengapa kalian belum pergi juga ia hanya memandang kosong saat sebuah tombak menusuk ke arahnya. Ia tidak berusaha menangkisnya, tidak berusaha mengelak.